Pada video hari ini, kami akan membahas tentang sumber asam lambung dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gejalanya. Jadi, mari kita mulai, asam lambung adalah zat yang diproduksi oleh sel-sel parietal di dinding lambung kita. Proses produksi asam lambung melibatkan beberapa langkah penting. Pertama-tama, ada stimulasi saraf dan hormon yang merangsang sel-sel parietal untuk memproduksi asam lambung. Hormon seperti gastrin, histamin, dan asetilkolin berperan dalam merangsang produksi asam lambung. Setelah stimulasi, sel-sel parietal menghasilkan asam lambung dengan menggunakan ion klorida, Cl, dan ion hidrogen, H. Ion klorida diambil dari darah melalui pertukaran dengan ion bikarbonat, HCO3, di dalam sel. Sedangkan ion hidrogen dihasilkan melalui pompa proton di membran sel parietal, penting untuk diketahui bahwa produksi asam lambung dikontrol oleh mekanisme regulasi yang kompleks. Makanan yang masuk ke lambung dan beberapa zat tertentu seperti kafein, alkohol, atau makanan pedas dapat merangsang produksi asam lambung. Sekarang, mari kita bahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gejala asam lambung. Pola makan yang tidak sehat seperti mengonsumsi makanan pedas, berlemak, asam, atau berkarbonasi dapat memicu gejala asam lambung yang lebih buruk. Selain itu, minuman yang mengandung kafein seperti kopi atau teh, serta minuman beralkohol, juga dapat memperburuk gejala asam lambung pada beberapa orang. Jangan lupa bahwa stres juga dapat memainkan peran penting. Meskipun stres bukan penyebab langsung asam lambung, namun dapat mempengaruhi sistem pencernaan dan meningkatkan produksi asam lambung serta memperburuk gejala yang sudah ada. Tidak hanya itu, terdapat faktor lain yang dapat menyebabkan gejala asam lambung, seperti infeksi bakteri Helicobacter pylori, penggunaan obat-obatan tertentu, atau kondisi medis lainnya, itulah informasi singkat mengenai sumber asam lambung dan faktor-faktor yang mempengaruhi gejalanya. Jika Anda mengalami gejala asam lambung yang berkepanjangan atau mengganggu, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk evaluasi lebih lanjut. Terima kasih telah menonton video kami hari ini. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke saluran kami untuk mendapatkan video terbaru seputar kesehatan dan informasi berguna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.